selamat menikmati kami akan mempresentasikan materi kami mengenai sejarah dan perkembangan internet sejarah dan perkembangan internet terbagi menjadi 4 jenis yang telah kami susun yaitu yang pertama definisi internet, yang kedua aplikasi dalam internet yang ketiga yaitu internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya serta yang keempat perilaku dan proses penciptaan inovasi langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh rakan saya saya persilakan disini saya akan menjelaskan materi tentang definisi internet internet atau dikenal dengan interconnection networking adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar internet protokol suite sejarah internet di Indonesia pertama kali dikenal pada tahun 1990-an adanya teknologi informasi seperti internet telah membuka mata dunia akan sebuah dunia interaksi dan marketplace baru serta sebuah jaringan bisnis dunia yang tambah batas dunia di dalam internet disebut juga dengan dunia maya hadirnya internet sebagai sebuah instruktur dan jaringan telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional sebuah perusahaan terutama peranannya sebagai sarana publikasi, komunikasi, serta sarana yang mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan informasi dalam internet umumnya disebarkan melalui satu alaman yang disebut dengan istilah situs jaringan atau website yang dibuat dengan format bahasa, demograman, hypertext, market, language internet sendiri merupakan ruang komunikasi baru yang salah satu fungsi adalah dapat menjadi media sosial perlu diketahui bahwa internet tidak memiliki setelah sentralisasi semerintah baik dalam implementasi teknologi atau kebijakan untuk akses dan penggunaan dalam setiap jaringan konstituen menetapkan kebijakan sendiri di sini saya akan membacakan poin kedua yaitu aplikasi internet yang pertama adalah world wide web www atau website web atau situs adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext informasi umum dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML atau hypertext markup language informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis, suara, dan objek multimedia kedua adalah email atau electronic mail email merupakan surat elektronik yang dikirim melalui internet email adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet untuk dapat menggunakan fasilitas email terlebih dahulu harus memiliki akun dengan cara mendaftarkan untuk mendapatkan alamat email di salah satu penyedia jasa email beberapa situs penyedia jasa email antara lain www.yahoo.com, www.lasa.com, www.fortmail.com, dan lain-lain ketiga adalah telnet merupakan bagian internet yang memungkinkan untuk mengakses data dari komputer lain jarak jauh melalui jaringan internet telnet ini merupakan suatu program untuk login ke komputer lain di internet sehingga dapat mengakses database online, katalog perpustakaan, layanan chatting, dan masih banyak lagi empat adalah VTP atau File Transport Protocol VTP adalah fasilitas internet yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mencari dan mengambil archive file atau download di suatu server dan terhubung ke internet pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai archive file yang memang diizinkan untuk diambil oleh pengguna lain yang membutuhkannya VTP juga dipergunakan untuk mengupload file materi situs atau homepage sehingga bisa diakses oleh orang lain ketiga adalah Gover bagian internet yang memungkinkan pemain memakai mengakses informasi di komputer lain informasi berbentuk teks saja tidak menampilkan gambar keenam adalah News Group News Group merupakan ruang percakapan bagi para anggota yang memiliki kepentingan yang sama ketujuh adalah Mailing List Mailing List salah satu keuntungan yang bisa diambil dari internet adalah kesempatan untuk saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan email internet merupakan tempat yang sangat luas bagi komunikasi dengan topik tertentu yang didistribusikan melalui email Mailing List juga disebut grup diskusi yaitu suatu wadah yang mengumpulkan email dalam komunikasi tertentu Kedelapan adalah Search Engine atau Mesin Pencari Untuk memudahkan penelusuran halaman web terutama untuk menemukan halaman yang membuat topik-topik yang spesifik maka para pengakses web dapat menggunakan suatu search engine atau mesin pencari Penelusuran berdasarkan search engine dilakukan berdasarkan kata kunci atau keyword yang kemudian akan dicosokkan dengan database atau bahas data miliknya Fasilitas search engine yang digunakan antara lain adalah Google dan Yahoo atau Vista dan lain-lain Sembilan, User Net News adalah sistem diskusi di mana jutaan komputer saling bertukar informasi dalam banyak topik Perbedaan utama antara User Net News dan Mailing List adalah bahwa User Net Message disimpan di komputer pusat atau server dan harus terhubung ke komputer tersebut untuk membaca atau download Pesan dikirim ke mailbox tiap-tiap anggota Yang terakhir adalah chatting Chatting merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan komunikasi langsung melalui tulisan menggunakan program aplikasi Program yang banyak digunakan misalnya Yahoo Messenger Melalui program chat, pengguna internet dapat berkomunikasi hanya dalam waktu beberapa detik saja Tahun 1958 Perlu diketahui bahwa pada tahun 1958 Amerika Serikat membentuk sebuah teknologi canggih bernama ARPA yaitu The Advanced Research Project Agency ARPA mempunyai sebuah misi yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Amerika Serikat Teknologi ARPA ini merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat Kedua, tahun 1961 sampai 1964 10 tahun kemudian, teknologi ARPA membentuk sebuah teknologi yang lebih canggih yaitu ARPANET Teknologi ARPANET ini dapat digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah atau porsi kecil Seiring berjalannya waktu, teknologi ARPANET ini dapat digunakan untuk transfer data dalam suatu jaringan komputer Ketiga, tahun 1965 sampai 1967 Sejarah perkembangan internet di dunia pada tahun 1965 ini adalah munculnya sebuah teknologi yang dapat menghubungkan dua buah komputer yang berjarak jauh Untuk pertama kalinya, Lawrence G. Roberts dan Thomas Merrill menghubungkan dua buah komputer yang terletak di California di Massachusetts dengan menggunakan kabel telpon Keempat, tahun 1970 sampai 1972 Pada tahun 1977, S. Crocker memimpin sebuah kelompok untuk melakukan sebuah penelitian jaringan Kelompok tersebut berhasil menyelesaikan proyek host-to-host yang merupakan sebuah protokol ARPANET pertama Kemudian, protokol tersebut kemudian diberi nama NCP Network Control Protocol Yang dapat digunakan oleh para pembuna untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi Tahun 1971 merupakan tahun di mana terbentuknya sebuah sejarah perkembangan internet di dunia Hal tersebut digarenakan pada tahun 1971 sudah terbentuk sistem surat-menyurat secara elektronik Seorang programmer komputer bernama Roy Tomlinson merupakan orang yang pertama kali mengirimkan email Kelima, tahun 1974 Perlu diketahui bahwa istilah internet pertama kali dipopularkan oleh Bob Kwan dan Fincher Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan sebuah jaringan komputer Dengan itu, maka Bob Kwan dan Fincher dikenal sebagai bapak internet dunia Sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi dunia juga terjadi pada tahun 1974 Pada tahun 1974 ini, terdapat koalisi Bolt Brannet dan Neumann BBN yang kemudian menjadi kontraktor untuk ARPANET Setelah itu muncullah Telenet dari ARPANET Di mana Telenet ini dapat melayani paket data untuk pertama kalinya secara publik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya Yaitu pada poin ke-6 pada tahun 1976-1979 Perlu diketahui bahwa pada tahun 1976 merupakan tahun yang sangat bersejarah dalam perkembangan internet Hal tersebut dikarenakan jaringan ELAN diciptakan pada tahun 1976 Setelah itu pada tahun 1976 Ratu Elizabeth II juga mengirimkan sebuah surat elektronik atau email untuk pertama kalinya menggunakan jaringan internet Setelah itu pada tahun 1977 terciptalah sebuah jaringan yang terdiri dari 111 komputer yang tergabung menjadi satu di dalam ARPANET Dua tahun kemudian yakni pada tahun 1979 terciptalah Yusinet yang berfungsi untuk menyiarkan sebuah berita dan grup diskusi Poin ke-7 tahun 1982-1983 Sejarah perkembangan internet dunia pada tahun 1982 adalah terbentuknya bahasa komunikasi dasar protokol internet Yang kemudian dikenal dengan sebutan TCP atau IP TCP atau IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Yang merupakan gabungan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi sebuah data Selain itu TCP atau IP dikembangkan agar dapat membentuk sebuah jaringan yang lebih luas yaitu WAN WIDE Area Network Pada tahun 1983 terciptalah sebuah domain name system DNS, CPRP, EDU, COM, ORG, GOV, NET, MIL, dan INT Pada poin ke-8 yaitu tahun 1991-1992 Pada tahun 1991 muncul istilah WWW yang merupakan kepanjangan dari World Wide Web Istilah tersebut muncul karena pada saat itu sudah terciptal sebuah teknologi hypertext Perlu diketahui bahwa pada tahun 1991 Sebuah virus komputer dimulai didistribusikan melalui internet Dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1992 Pada poin ke-9 yaitu tahun 1994 Perlu diketahui bahwa pada tahun 1994 terbentuk sebuah sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis Pada tahun 1994 terciptalah sebuah toko online seperti Amazon, COM, ebay, dan crime list Poin ke-10 yaitu tahun 2004 sampai 2010 Munculnya era sosial media yang terjadi di tahun 2004 membuat komunikasi menjadi lebih lancar dan cepat Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan sebuah sosial media yang bernama Facebook Facebook merupakan sosial media yang masih populer hingga saat ini Pada tahun 2005 muncullah sebuah website penyedia berbagai macam video yaitu Youtube Pada tahun 2006 juga muncul sebuah sosial media yang tak kalah populer yaitu Twitter Setelah itu pada tahun 2010 muncullah sebuah sosial media untuk berbagi foto yaitu Pat, Instagram, dan Pinterest Itu tadi merupakan beberapa penjelasan tentang sejarah perkembangan internet di dunia dari tahun ke tahun Jadi dengan adanya internet ini kegiatan manusia jadi lebih mudah dan cepat Selain itu internet juga dapat mempermudah komunikasi jarak jauh Yang D yaitu perilaku dan proses menciptaan inovasi Dalam dimensi proses kreativitas dalam inovasi dilihat sebagai sebuah proses berpikir sejak awal sampai sejato Terciptanya suatu ide unik dan kreatif Supriyadi mengutip Devono tahun 1970 mengatakan bahwa terdapat empat tahapan dari proses kreativitas yaitu Yang pertama tahap persiapan atau akumulasi pengetahuan Pada tahap ini seseorang mempersiapkan diri untuk mengecahkan masalah dengan mengumpulkan pengetahuan melalui pembaca Bertanya dengan orang lain menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis Adapun terjun dalam bidang tertentu sehingga menyebabkan ide-ide kreatif dapat terumpul Yang pertama yaitu proses inkubasi Tahap inkubasi adalah tahap penantian ide kreatif yang dihadapkan pada tahap ini Seseorang tidak harus terus menerus memikirkan masalah yang telah dihadapi Tetapi dapat sambil melakukan kegiatan lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi Hal ini dilakukan supaya ide-ide kreatif dapat muncul apabila pikiran dari individu yang mengangkut dan lebih relax dan tidak terbebani suatu masalah Yang kecilnya yaitu melahirkan ide Pada tahap ini ide atau solusi kreatif yang dicari selama ini mulai muncul Terkadang ide yang ditemukan dapat muncul di situasi yang tidak terduga dan spontan Bahkan muncul pada saat yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada Setelah munculnya ide individu Yang bersantutan harus cepat tanggap untuk menangkap dan selanjutnya ide tersebut Ke tahap yang keempat yaitu evaluasi dan implementasi Tahap ini adalah tahap terakhir dari proses kreatifitas Dalam tahap ini diperlukan sikap serius, disiplin, dan konsentrasi Dari ide yang muncul di dalam tahap ketiga Individu yang bersantutan harus menguji dan memodifikasi ide tersebut Hingga didapat bentuk yang matang dari ide di situ Kesimpulan dari materi kami yaitu Internet adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang dilimbulkan antara satu dengan yang lain Di sebuah dunia Dengan menggunakan standar internet protokol sebuah Hadirnya internet sebagai sebuah infrastruktur dan jaringan Jaringan telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasi lalu ke sebuah perusahaan Terutama perannya sebagai sarana publikasi, komunikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan Informasi dalam internet umumnya disebabkan melalui suatu halaman yang disebut dengan istilah situs jaringan atau website Yang disebut dengan formal bahasa pemrograman HTML atau Hyper Markup Language Internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya Saat ini hampir semua orang dari penjuru dunia menggunakan akses internet Untuk keperluan sehari-hari Internet sangat membantu dalam menjalankan aktivitas manusia Terkadang ide yang dibutuhkan dapat muncul di situasi yang tidak terduga dan spontan Bahkan muncul pada saat yang tidak ada hubungannya dengan masalahnya Segini dari presentasi kelompok kami Lebih dan kurangnya mohon lingkungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh